Sampai jumpa di video selanjutnya Kepada beliau kami persilahkan untuk menghidupkan Cerita sejarah daging-daging Nah itu namanya sepuh Tandanya sepuh ini cerita api runtut ya Dan menghipnotis itu sepuh Ini masih muda seperti saya ceritanya raso kayak gitu Baru kiai, baru alim, ulama Pak insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Serta saudara-saudara yang saya cintai Pertama sebelum saya masuk ke materi Saya sebenarnya juga merasa heran kok Berani for salam itu mengundang orang yang dijuluki radikal Bahkan di tingkat nasional itu saya sudah dikenal sebagai bapak radikal Ya tentu tadi sudah disinggung oleh panitia Bahwa memang tidak terlepas dari riwayat saya Ketika memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi Kemudian juga di PT UN Terkait dengan Perbu Ormas Kemudian juga pencabutan badan hukum Hizb Tahrir Indonesia Saya dinilai radikal Bahkan ya persoalan apa Ya persoalan bagaimana sebaiknya Atau seharusnya seorang Islam itu Seorang Muslim bersikap terhadap ajarannya Saya sampai pada titik tertentukan Mengatakan bahwa hilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam Bulat-bulat saya mengatakan begitu Kalau toh Indonesia itu belum atau tidak Katalah menurut Pak Wakil Presiden tertolak, ditolak dan seterusnya Itu monggo, persoalan lain Tapi ketika kita hanya mengatakan hilafah itu ajaran Islam Menurut saya tetap akan saya katakan begitu Dan itu kemudian dikatakan itu sebagai radikal dan seterusnya Sampai setara institut itu ya menyematkan kepada saya Katanya hasil penelitiannya adalah Seorang profesor di Universitas Ponegoro di Undip Itu telah terpapar radikalisme Namanya siapa? Suteki Sampai terakhir di Universitas Ponegoro itu ada Tim namanya Tim pemantau radikalisme kampus Namanya Tim Maru Mungkin yang hadir atau tidak yang ke sini Jadi Tim Maru itu tim pemantau radikalisme undip Di kampus itu Ketuanya kalau tidak salah Pak Adnan atau siapa itu Lalu saya itu menunduki Kalau tidak salah yang terlaporan dari Buartawan Manunggal Buartawan kampus undip itu Saya di ranking pertama Ranking pertama Dosen yang radikal Ranking pertama Saya tanya pada mas yang wawancara saya dari Manunggal itu Kok bisa saya dikatakan radikal itu apa? Ya karena Propteki pernah menulis jurnal Artikel di jurnal Jurnal lo bagi Ah aku kelingan Pokoknya Propteki nulis jurnal itu Ya Oh jurnal itu yang dulu saya bikin Waktu ada Forum Doktor Peduli Negeri Di Bandung Namanya artikel ilmiah kan Yukudung ilmiah Saya mengatakan apa yang Memang seharusnya begitu Nah memang di artikel itu Saya menulis tentang Urgensi Transformasi pemerintahan demokrasi Ke sistem pemerintahan Islam Nah itu sebagai artikel Ya no problem Gak masalah Tapi ya Bulat balik tadi Karena Situasinya ya Baru dalam penuh ketakutan Ya wis Distambly Di labeling apa saja Ya sejmonggol Sampai terakhir ya Saya Tiga jabatan Proto lingabwe Ya itu Antara lain itulah ya Sebuat Mungkin dikatakan radikal Kemudian dinilai Indisipliner Dan seterusnya Itu sampai sekarang ya Tapi saya masih Melakukan perlawanan Dalam arti Memperjuangkan hak saya Ini masuk di Banding di PT.TUN Jadi pengadilan tinggi Tata usaha Negara Nanti kalau saya kalah lagi Di PT.TUN Kasasi lagi Ini lagi ya Tapi ya paling sampai Kasasi lah ya Semoga Ya kalau salah Nanti baru saya akan Menulis buku yang Judulnya itu Saya rancang Mengajarkan Hukum Progressive Menemukan Hukum Repressive Jadi Teaching Progressive Law But Finding Repressive Law Nah gitu loh Ini kalau diinggriskan kan Keren nanti ya Katanya kalau sudah inggris Keren Nah Terkait dengan Apa yang Saya sampaikan disini Bapak ibu Saudara sekali yang saya hormati Saya ingin Menyitir Rilis Hasil penelitian Dari NIC Yaitu National Intelligent Council Tahun 2004 Lebih tepatnya Desember Desember 2004 Berdasarkan Hasil riset itu Di tahun 2020 itu Ada kemungkinan Empat skenario Kehidupan global Yang pertama Yang disebut dengan David Ward David Ward Nah Dalam hal ini Cina dan India Itu menjadi Pemain penting Dalam bidang ekonomi Dan politik dunia Itu disebut dengan David Ward Nah ini Silahkan Sekalian diteliti Kira-kira Bener apa tidak Afrika Negara-negara Afrika Sudah banyak Menjadi koloni-koloni Dalam kutip Cina Mungkin kita pun Kalau gak hati-hati Kita menjadi koloni juga Ya setidaknya Kerjasama Setidaknya Dalam tanda kutip Halus itu ya Tapi bisa jadi Kita menjadi koloni Cina Dengan negara Dengan miliaran itu Paling gampang Menduduki suatu Atau melakukan Okupasi daerah Datangkan Sebanyak-banyaknya Penduduk Dari tempat asal Kolep Nanti lama-lama Coba Nonton Oh Dari sana Dari sana Dari Cina Semua orang-orang Cina Kira-kira terkuasa Enggak Itu paling gampang Melakukan okupasi Bilayah adalah Dengan mendatangkan Jumlah penduduk Yang besar-besaran Nah kalau gak percaya Nanti Kita saksikan aja Yang kedua Yang disuruh dengan Peks Amerikana Amerikana Jadi Dalam hal ini Dunia itu masih Dipimpin oleh Amerika Serikat Sekarang masih Meskipun tadi Antara Cina Dan Amerika Serikat Dalam Ya kapasitas Sekarang sedang bersaing Bersaing mencari Pengaruh Dunia Nah yang ketiga Ini yang disebut dengan A new Halified Jadi Dalam hal ini Adalah berdirinya Kembali Hilafah Yang akan Menguasai Dunia Ini bukan Omonganku Aku dikira Bagaimana Tenan Radikal Jadi ada Kemungkinan besar Tahun 2020 Ini berarti Kita masuk disini Nanti ada Tanggal itu 02 02 20 20 Itu Kelahiran saya Sejarah betul Ini ya Hanya Seumur hidup Mungkin ya Satu tanggal itu Yang sama 02 02 20 20 Dibaca dari belakang ya 02 02 20 20 Ini Bukan main net Jauh Rauh Dekben Ada togel Dishonji Nyoji Jadi Ada kemungkinan Besar Ramalan NIC ini Tahun 2020 Itu juga Diramalkan Atau Diprediksikan Akan Timbul Kekalifahan Baru Yang akan Menguasai Dunia Nah yang keempat Adalah Yang disebut dengan Circle Of Fear Jadi Apa ya Sejarah itu Muncul lingkaran Ketakutan Atas Kemunculan Kemungkinan Besar Yang ketiga Jadi Jadi Kekalifahan itu Menimbulkan Ketakutan Yang luar biasa Terutama Berhadap Ideologi Komunisme Dan Liberalisme Sehingga Yang muncul Keluar Termasuk Indonesia Itu adalah Isu Yang kita sebut dengan Isu Terorisme Isu Radikalisme Dan juga Isu Intoleran Yang sifatnya itu Sangat Masif Nah ini Nanti akan Izin saya Berdiri Nah Jadi yang saya bicarakan Disini Merupakan Salah satu Isu Yang Sebagai Reaksi Atas Ketakutan Ketakutan Yang Kemungkinan Muncul Sebagai Perlawanan Dari Liberalisme Dan Komunisme Nah saya katakan Disini Apakah Mungkin Radikalisme Itu Menjerat Muslim Terutama Dikotomi Antara Moderat Dengan Radikalisme Kedua-duanya Itu Bagaimana Apakah Kedua-duanya Baik Atau Mungkin Ketika Kedua-duanya Buruk Atau Mungkin Juga Salah Satu Baik Salah Satu Buruk Tergantung Nanti Persepsi Kita Bagaimana Terhadap Kedua Hal Ini Nah Saya katakan Salah Satu Cara Untuk Mengatasi Ketakutan Itu Antara Lain Dengan Cara Memunculkan Sikap Moderat Yang Kita Sebut Dengan Moderasi Lawan Moderat Apa? Lawan Moderat Radikal Nah Moderasi Ini Sebenarnya Sudah Digagas Oleh Kementerian Agama Dengan Mencoba Menyemaikan Beberapa Hal Ini Antara Lain Adalah Bagaimana Komitmen Kebangsaan Kemudian Toleransi Yang ketiga Anti Kekerasan Dan Yang keempat Adalah Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal Yang tadi Disampaikan oleh Pak Hardy Itu juga Sebagian Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal Ya Tick and Give Antara Lokal Dengan Kebudayaan Yang datang Nah Ini apa Nilai Yang dipikir Disini Yang penting Apa Adil Dan Berimbang Ini Yang paling Diutamakan Nah Maka Moderasi Atau Sikap Moderat Itu juga Nanti Yang diutamakan Adalah Persoalan Adil Dan Berimbang Seringkali Dikatakan Dengan Mencari Jalan Tengah Padahal Jalan Tengah Itu Tidak Selalu Benar Karena Kalau Sudah Ketemusin Kritis Semua Ketemusin Neng Karena Kita Juga Perlu Butuh Apa Ya kan Tadi Persoalan Radikal Berpikir Mendahas Memang Aturannya Ngono Kok Ngomong Ini Nah Jadi ketika Saya sering Bulat-bulat Mengatakan Ketika Kita Berpegang Pada Ketauhidan Keamanan Keimanan Dan juga Ketaatan Kepada Allah Kok Justru Dikatakan Radikal Ya lebih baik Kita Dikatakan Radikal Itu Prinsip Kalau Kita Semua Menganggap Hal itu Agama Sama Ini Sama Tuhan Sama Ya itu Namanya Kita Tidak Punya Prinsip Namanya Nah Sebenar Bundi Saya yakin Panjaringan Sebagai manusia Mandiri Pasti Ingin Hidup Itu Punya Prinsip Nah Sebenar Tidak Mengganggu Orang Lain Tidak Menyerang Orang Lain Kan Itu Yang paling Prinsip Juga Jadi Keempat Ini Memang Ditekankan Betul Jadi Yang Kalau Nanti Radikal Mana Berarti Apa Tidak Mempunyai Komitmen Terhadap Kebangsaan Berarti Misalnya Anti NKRI Mungkin Berapa Berapa Sudah Sudah Empat Tahap Amandemen Kalau Ngomong Undang Seperti Memang Harus Kadang Nanti Diubah Bahkan Wacana Untuk Perubahan Kelima Sudah Ada Nah Nah Lalu Lalu Apa Juga Intoleran 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 Itu berarti Tidak Mengakui Atau Tidak Memahami Perbedaan Atau Kesalahan Orang Lain Kalau Bapak Ibu Perso Mengenai Tolerans Dalam Bahasa Fisika Tolerans Itu berarti Apa Itu Memberikan Skala Skala Tertentu Atas Kesalahan Bukan Hanya Perbedaan Tapi Kesalahan Ukuran Atau Mungkin Kita Ngomong Orang Lain Meskipun Orang Lain Salah Kita Harus Menghormati Menghargai Itu namanya Tolerans Nah Kalau Kita Tidak Menghormati Menenggai Perbedaan Atau Kesalahan Orang Lain Itu Berarti Kita Tidak Punya Sikap Tolerans Lalu Kalau Radikal Berarti Apa Ya Tadi Sudah Disampaikan Tadi Survei Alvaran Nanti Sampaikan Itu Berarti Apa Mendukung Kerasan Penggunaan Kekerasan Kalau Di Rumah Tangga Kita Kenal Apa KDRT KDRT Itu apa Itu menjadi Sebab Salah satu Sebab Perceraian Tingginya Perceraian Karena KDRT KDRT Itu Kurang duit Ribut Terus Lalu Apa Tidak Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal Ini Berarti Radikal Jadi Kalau Panjeningan Menentang Kebudayaan Lokal Berarti Anda Radikal Kita Saring Kalau Menurut Islam Itu Tidak Sesuai Misalnya Tiap Kebiasaan Bisa dikatakan Budaya Juga Misalnya Setiap Perhelatan Selapanan Yang Sunatan Yang Temantenan Dan Sebagian Mesti Minum Mane kok Arak Misalnya Itu Sesuai Tidak Kalau itu Tidak Sesuai Maksud kita Mau Kompromi Dengan Larangan Kita Mau Minum Kompromi Nah Diganti Dengan Jahe Panas Enak Mabuk Karena Jahe Nasib Itu Berarti Ini Ada Simbol Moderasi Agama Mulai Dari Bagaimana Berislam Tauhid Khalifah Watoniah Lalu Maslahah Sampai Kemudian Bagaimana Khidmah Sakinah Tarbiah Dan Kafah Itu Dimaknai Tadi In Between Jadi Digolei Dalam Tengah Kafah Itu Berarti Bukan Kemudian Diartikan Wispoko Wabwe Saya Pernah Dibat Dengan Salah Satu Peserta Kajian Saya Di Surabaya Di Masjid TNI Angkatan Laut Saya Disuruh Membahas Mengenai Mungkinkah Syariat Islam Tegak Di Indonesia Waduh Mendem Saya Suruh Ngomong Itu Persoalan Kafah Kafah Itu yang Mendingan Saya Sudah Melakukan Solat Ini Sudah Ada Masalah Tapi Namanya Kafah Ini Beda Pengetah Pengetah Kafah Seluruh Aspek Kehidupan Itu Diatur Dengan Islam Kan Gitu Bukan Hanya Prasmanan Memang Sebagian Jendangnya Prasmanan Kalau Kita Sebenarnya Kalau Mau Konsisten Kesembilan Simpul Moderasi Kembali Kembali Apa Islam Yang Kafah Berarti Menyeluruh Tidak Prasmanan Tidak Sebagian Kira-kira Sulit Ya sulit Namanya Perjuangan Ya sulit Kalau Tidak Tidak Sulit Namanya Bukan Perjuangan Namanya Weh-wehan Nah itu Weh-wehan Tidak Berjuangan Namanya Nah ini Depak Kalau tadi ada Mestinya Kita bisa Merunut Disini Departemen Agama Itu Sudah Banyak Sekali Melakukan Kegiatan Kegiatan Dalam Rangka Moderasi Jadi Memang Berusaha Disana Untuk Dilakukan Bagaimana Menjinakkan Orang Yang Radikal Nanti Itu Terkait Dengan Deradikalisasi Menjinakkan Orang Yang Radikal Saya itu Perlu Dijinakkan Menjinak Bom Menjinakkan Ini Upaya Sampai Saya catat Ada 7 Atau Sampai 8 Item Yang Digunakan Untuk Melakukan Moderasi Nah Moderasi Apakah Itu Untuk Kebersamaan Umat Ya Umat Secara Umat Secara Umum Ya Memang Arahnya Kesana Supaya Apa Ya Prinsipnya Tentrem Ayem Tidak Ada Masalah Ya Kan Tapi Mana Ada Suatu Kehidupan Tanpa Masalah Um Piring Meneng Kadang-kadang Bendian Apalagi kok Manusia yang aktif Yang punya ide Sendiri Punya Pemikiran Sendiri Punya Idologi Sendiri Kira-kira Akan Benturan Enggak Ya Pasti Benturan Jadi Kalau Kita Lihat Sejarah Tadi Pak Arti Sudah Bicara Tentang Sejarah 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 Itu Sebenarnya Kan Bahasa Inggris Apa History Jadi Sejarah Wong Lanang History Jadi Bukan Sejarahnya Wanita Karena History Tadi Mengenai Moderasi Nah Sekarang Dihadapkan Dengan Persoalan Radikal Atau Nanti Juga Radikalisme Nah Saya Melihat Begini Memang Ada Definisi Yang Apa Pasti Gerakan Radikalisme Itu Ada Disini Ada Lima Macem Enam Ada Enam Yang Pertama Mengklaim Benaran Tunggal Yang Kedua Mengutamakan Ibadah Secara Penampilan Dan Jihadis Kayak Bapak Fuad Ini Wah Itu Wah Nune Aku Klomber Itu Radikal Bapak Cingkrang Kemudian Pakai Janggut Itu Terus Kopiahan Wah Pakainya Begitu Ini Dari Sisi Ini Ini Sudah Radikal Beliau Colana Cingkrang Sempat Hebatan Waktu itu Colana Cingkrang Pakai Cadar Topinya Tulisan La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Atau Pakai Ikat Kepala Atau Pakai Apa Itu Bisa Disematkan Labeli Dengan Radikal Kemudian Menggunakan Cara-cara Kekerasan Pengeboman Penculikan Penyanderaan Pembajakan Dan Selepasnya Itu Termasuk Yang Radikal Ini Jelas Kemudian Mudah Mengkafirkan Orang lain Nah Ini Juga Orang lain Itu Sopo Maksudnya Apakah Dengan Beda Agama Atau Mungkin Dengan Sesama Agama Bahkan Kita Dengan Sesama Agapun Bisa Dengan Kriteria Tertentu Orang Sebenarnya Sudah Jatuh Kafir Silahkan Lihat Quran Silahkan Lihat Hadis Sangat Mungkin Oh Jokok Dengan Yang Beragama Lain Ya Sudah Lakot Kafaro Jelas Maka Kafirlah Orang Yang Mengatakan Baga Isa Putra Maryam Itu Sebagai Anak Allah Anak Tuhan Itu Jelas Cuma Dalam hal Ini Persoalannya Apa Persoalan kita Tidak pernah Menyebut Kamu kafir Tidak pernah Itu kan Sifat Maka Saya juga Nanti mungkin Akan keluar juga Di facebook Atau dimana Jadi saya menulis Tentang kafir Itu Hanya Sematan Bukan Kita Memanggil Orang Dengan Cara Kafir Bukan Orangnya Kemarin Sempat Ribut Juga kan Persoalan Wah Tepuk Anak Soleh Itu Wah Ini Pak Sudah Diajari Untuk Radikal Pak Sudah Terpapar Radikalisme Gara-gara apa Menyanyinya Dengan Tepuk Anak Soleh Ya kan itu Tepuk Anak Soleh Aku Anak Soleh Rajin Solat Rajin Ngaji Orang Tua Dihormati Cinta Islam Sampai Mati Islam Yes Kafir Kafir No Itu Maksudnya Bukan Menghina Atau Bukan Anti pada Keberagamaan Dan Keberagamaan Bukan Tapi Menanamkan Anak Supaya Memang Tidak Terjumur Pada Sifat Atau Perilaku Kafir Bukan Orangnya Ini Kadang-kadang Kita yang Diminta Untuk Paham Dengan Agama Lain Tapi Pemerintah Kadang-kadang Juga Tidak Minta Pada Agama Lain Itu Wih Paham Islam Kita Pengen Gitu Maksudnya Jangan Kita yang Disuruh Untuk Memahami Mereka Tapi Mereka Tidak Mau Memahami Kita Kacau Kayak Begini Ya Tadi Saya Katakan Harus Two Way Traffic Bukan One Way Tapi Two Ways Dua Jadi Dua Arah Jangan Kemudian Kita yang Diminta Lalu Label Kita itu Selalu Pokoknya Radikal Teroris Dan Terus Kemudian Tertutup Dengan Masyarakat Oke Ini Kita juga Saya kira Kadang-kadang Ini Penyematan Ini Kalau Orang Radikal Itu Mesti Tertutup Dengan Masyarakatnya Itu Ciri-cirinya Antara lain Bapak-bapak Jangan Tertutup Dengan Masyarakat Open Apolitik Maksudnya Tidak Mengikuti Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Menerapkan Sistem Hilafah Apolitik Jadi Tidak Mau Berkecimpung Berpartisipasi Kemudian Apa ya Ikut Pesta demokrasi Dan macem-macem Ini menurut Ukuran ini Adalah termasuk Orang yang Radikal Tapi Saya katakan Kalau saya Teliti Dari sisi Hukum Kita Menemukan ya Nomenklatur Radikal Ini Radikal Ismi Radikalisme Maksudnya Radikal Ismi Apakah saya Ini radikal Masih Obscure Dan Lentur Obscure Itu artinya Kabur Ditambah Dengan lentur Saya sering Mengibaratkan itu Seperti Amuba Amuba itu Beda dengan Puzzle Yang lawannya Amuba adalah Puzzle Puzzle itu Gak boleh Si Cipotong Ya cuma Satu lubang Tapi kalau Amuba Itu bisa Menelisik Mengikuti Bentuk Dan sebagainya Dari wadah Yang ikan diisi Jadi ini Masih Apa artinya Masih lentur Dan kabur Kenapa Sampai pada Misalnya PP77 Tahun 2019 Itu Turunan dari Undang-undang Tentang Terorisme Itu Perihal terutama Mengenai Radikalisme Itu tidak bisa Disebut secara Utuh Bahkan Tidak Atau belum Dikatakan sebagai Sebuah delik Sebuah tindak Pidana Yang bisa Dirinci Apa sih Yang dimaksud Dengan Radikalisme Itu Sampai di PP itu Bahkan di SK Menteri Ya Nomor 19 Sorry Yang tadi Nomor berapa Itu mas 19 ya Atau juga Sebelumnya Ada SKB 11 Itu tidak Rinci Kemudian bisa Menyematkan bahwa Radikalisme Yang kemudian Bisa di Berikan Sanksi Dihukum Dipidana Itu Seperti ini Tidak Mungkin Maka Dikatakan apa Obscur Dan Lentur Nah BNPT Pernah Membuat Apa itu Membuat Definisi Meneradikalisme Paham Yang menginginkan Perubahan Total Dengan Menjungkir Balikan Tata nilai Melalui Penggunaan Pemaksaan Dan Kekerasan Serta Tindakan Yang ekstrim Nah Kalau mengikuti Ini Ya sulit Untuk mengatakan Orang itu Telah terpapar Maksudnya Orang radikal Itu macam ini Kalau tidak Mendekati terorisme Tidak Gampang Untuk mengatakan Itu Maka Sampai di PP77 2019 Itu dikatakan Apa Yang dilarang Disitu Adalah Paham Radikal Terorisme Itu disebut Betul Di PP77 2019 Paham Radikal Terorisme Mesti terkait Dengan terorisme Bukan Paham Radikal Islam Tidak Karena memang Kalau pengertiannya Radikal Semacam ini Islam tidak ingin Seperti ini Jadi menggunakan Pemaksaan Kekerasan Serta Tindakan Yang ekstrim Bukan Umat Islam Tidak mungkin Melakukan itu Jadi Apakah Hanya Dengan ini Misalnya Anti Pancasila Mengganti Ini Kalau Kita Ngomong Pendapatnya Robi Gerung Ya Habis Kita Ya Karena Memang Manusia Punya Ideologi Sendiri Sendiri Bisa Jadi Saya Misalnya Ideologinya Komunisme Bertentangan Tidak dengan Islam Eh Sorry Bertentangan Jelas Dengan Islam Bertentangan Tidak dengan Pancasila Bertentangan Dengan Pancasila Tapi Kira-kira Ideologi Komunisme Di Indonesia Masih ada Masih Penganutnya Ada Anak Keturunannya Ada Bahkan Bangga Bangga Saya Bangga Sebagai Anak PKI Bangga Jadi ketika Misalnya Saya Bangga Sebagai Pejuang Hilafah Ada Dikatakan Bukan Radikal Pasti Dikatakan Radikal Jadi Kadang-kadang Tidak fair Disini Padahal Kita tahu Sendiri Tadi Bahwa Hilafah Itu adalah Bagian Dari Ajaran Islam Nah Nanti Ustadz Buat Itu akan Mungkin Menjelaskan Banyak Saya kok Melihat Nada-nandanya Begitu Persoalan Hilafah Itu nanti Akan Dibahas Tersendiri Jadi Kalau yang tadi Disinggung oleh Mas Ketua Tadi Persoalan Dihilangkan Dari Mata Pelajaran Madrasah Tapi bukan Di Kitab Terutama Tapi soal Fikihnya Berarti Nah Di sejarahnya Itu Masih ada Tapi kalau Fikih Anda Hilangkan Soal Hilafah Benar Tidak Silahkan Anda Lihat Fikih Yang sederhana Yang dikarang Oleh Sulaiman Rosit Itu di bab terakhir Dibahas tentang Hilafah Dan itu sudah dicetak Buku itu Sebanyak 67 kali Buku saya baru dicetak Tiga kali Baru Sepuluh ribu mungkin ya Buku saya yang mengenai Metodologi itu Sepuluh ribu Baru Sedikit Ini sudah 67 Atau 79 67 kali Dicetak Itu memuat disitu Tentang Kehilafahan Hilafah Terutama politik Mengenai siasa Kemudian Juga ada hasil penelitian Yang ini juga sempat saya Aturkan ke Pak Kapolda yang sekarang Pak Riko Waktu saya Di Akpol itu juga Jangan dikira Saya tidak Jidang di Akpol Saya kan dosen Akpol Diundang juga Terkait dengan masalah saya itu Diundip Ya Propteki ini Saya dengar kabar Begini-gini-gini Ya betul Memang diundip Ada persoalan Semacam itu Tapi Propteki Masih Anti-NDRD Wadidop saya Gautol Satri Woy soalnya Satri itu Ake-ake Pak Riko itu Bilang begitu Oke oke No problem Kirim Kuto Cekrek Kirim ke Jakarta Selesai Tidak ada masalah Hal diundip Oh pihak terus Nah ketika itu Diskusi itu Saya membawa buku Tebel gitu Tesis dari seorang Guru besar sekarang Di Universitas Umul Kuro Ya Nah itu Kitab Eko kitab Buku ini Didasarkan pada Kalau tidak salah Sebanyak 166 Kitab Yang membahas tentang Apa itu Sistem Kepemimpinan Kepemimpinan Islam Yang disebut itu Imamah Kalau kata Kata lain juga Disebut dengan Hilafah Ada Referensinya Jadi kalau kita Belajar tentang Sistem Pemerintahan Itu mestinya Juga tidak hanya Demokrasi Kerajaan Fotokrasi Teokrasi Tapi juga Sekaligus Sistem Pemerintahan Islam Lah kok malah Mau dibuang Loh nak lari Mestinya Tidak usah dibuang Kasih penjelasan Iki loh Indonesia itu Gini Turung cocok Lih Nek dikandingan Itu kan Loh dikasih Pengertian Jangan ditutup Nek ditutup Isau malah Ngabar Ngabar Malah terpaparkan Itu kan Loh lebih baik Jelasin Ini loh Paparkan Suat Satu Dua Tiga Ini menurut Aristoteles Ini menurut Ini menurut Takyuden Anabani Begini Semua dikasih Ini menu Wacanan Tapi Sengiki Kutumbu Berhatikan Begini Anak-anak Mau Diberitahu Begitu Jangan ditutup Informasi Tapi Kasih Pengertian Yang baik Bahwa Iki Indonesia NKRI Begini Jelaskan Dengan baik Kan membuat Moderasinya Kan begitu Jangan Menghilangkan Narasi Tapi Kasih Pengertian Yang Sebaik Baiknya Itu Cara Mendidik Betul Ini pakar Mendidikan Beliau Ini Jadi Kalau Diwedahan Widah Ditok Malah Koplak Kita Ini Jadi Ketakutan Yang Luar Biasa Nah Kemudian Karena akibat Tadi Isu Radikalisme Terus Dihembuskan Maka 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 Katakan Tiga Lembaga Pembina Umat Ini Juga Dikatakan Termasuk Terpapar Tiga Lembaga Umat Saya Katakan Trilogi Trilogi Peradaban Umat Apa Itu Masjid Pesantren Dan Kampus Ini Menurut Penelitian Dari BNPT Dari Lembaga Yang Lain Mengatakan Ini Terpapar Radikalisme Dari 100 Masjid BUMN Ada 41 Yang TR Terpapar Radikalisme Pesantren Dulu Antara 19 Dan 16 Diteliti Dua Terpapar Radikalisme Saya Jadi Kari Satu Satu Itu Mana Saya Belum Dapat Informasi Mana Ada Yang Mungkin Ada Yang Ada Yang Bisa Menjulkan Jelasan Saya Oh Pesantren Pesantren Yang mana Yang terpapar Tinggal Satu Katanya Lalu Kampus Dari Saya Catat 400 PTN Ini Sembilan Terpapar Radikalisme Termasuk Undip Salah Satunya Pro Sutaiki Kan Itu Masalah Jabatan PNKB Tapi Kalau Tadi Saya Tadi Prinsip Prinsip Itu Dipegang Ya Memang Berat Contohnya Saya Megang Prinsip Ya Akhirnya Harus Siap Untuk Jabatan Jika Dilepas Semua Tapi Tetap Saya Guru Besar Tetap Masih Ngajar Dan S3 Sudah Tidak Suruh Ngajar Yang Pancasila Saya Sudah Ngajar 24 Tahun Ngajar Pancasila Plus Filsafatnya Akhirnya Saya Dilarang Untuk Mengajar Pancasila Lah Kok Perkata Tak Jejel Masih Suami Loh Kok Saya Malah Orang Ngajar Tentang Tentang Tambah Pancasila Sepunda Ngatanya Korupsi Triliun 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 Puluhan Itu Pancasila Yang disebut Ya Mending Soteki Ya Kan Wess Dicap Anti Pancasila Sakar Mulah Tapi Saya Bukan Anti Pancasila Ngajarkan Coba Bapak Ibu Bayangkan 24 Tahun Mengajarkan Itu Plus Filsafatnya Bisakah Dikatakan Itu Anti Hanya Gara Gara Aku Ngomong Soal Kilafa Mau Ngomong Itu Kilafa Itu Ajaran Islam Ya Boleh Dipelajari Boleh Diajarkan Ya Boleh Didakwakan Yang penting Apa Tadi Saya Kembali Ojo Nganggu Pemaksaan Jangan Pakai Kekerasan Aku Perbuatan Ekstrim Lalu Demokrasi Negara Demokrasi Bukan Demokrazi Tapi Demokrasi Ya Harus Konsisten Begini Nah Saya Kasih Memberi Wacana Seperti Bapak Ibu Sekalian Supaya Ya Hendaknya Kita Umat Islam Itu Paham Dengan Ajarannya Sendiri Jangan Menggunakan Pemaksaan Dengan Menggunakan Kekerasan Itu Intinya Jadi Kalau Pemaksaan Menggunakan Pemaksaan Kekerasan Dan Sebagainya Berhadapan Dengan Pihak Yang Berwajib Kan Begitu Kalau Saya Enggak Maksa Sampai Ada Kata-kata Memaksa Ya Belahit Nah Ini Catatan Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Hardi Tadi Mengenai Bagaimana Penelitian Melitian Terkait Dengan Radikalisme Ya Paparan Radikalisme Indonesia Termasuk Bagaimana Di kampus Di masjid Ini Hasil-hasil Penelitian Generasi Muda Bagaimana Tadi Sudah Disampaikan Juga Ada Yang Suka Menggunakan Kekerasan Ini Tidak Teliti Sekian Persen Ya Anda Apa Mau Menyimpulkan Bahwa Ternyata Ini Orangnya Radikalisme Belum Tentu Kadang Penelitian Juga Tidak In Dep Interview Kadang Kadang Cuma Sambil Jalan Betul Yang Tadi Setara Itu Kan Saya Kasih Somasi Setara Institut Kenapa Mengatakan Saya Radikal Ketemu Aku Waduh Belum Wawancara Sama Saya Belum Apalagi Indef Interview Saya Somasi Tapi Sepertinya Orang Tenggapan Saya Kasih Somasi Lewat Penasihat Hukum Saya Kurang Ajar Saya Emang Gak Suka Dikatakan Radikalisme Terpapar Kalau Radikal Oke Saya Memang Orang Radikal Yaitu Ramah Terdidik Dan Berakal Saya Sampai Membuat Kaos Tadi Mau Tanggur Enak Saya Membuat Kaos Itu New Generation Radikal Ramah Terdidik Dan Berakal Saya 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 Membuat Counter Tentang Hantu Radikalisme Jadi Dengan Cara Itu Memang Kita Harus Ramah Terdidik Dan Berakal Tidak Tidak Boleh Umat Islam Tidak Begitu Supaya Tadi Literasi Ya Melek Melek Meribatnya Jadi Tidak Micek Micek Itu Mikir Cekak Itu Saya Dulu Pakai Ini kan Di Facebook Langsung Di Sidang Kode Etik Itu Ini Anda Guna Kata Micek Micek Itu Kan Mikir Cekak Tapi Sudara Tidak Kasih Kalau Mengikuti Facebook Saya Mesti Ketemu Micek Dalam Mikir Cekak Orang Tau Mengikuti Facebook Saya Ngomong Langsung Namanya Taba Taba Tidak Kasih Pengertian Tetap Orang Pantes Profesor Ngomong Wah Hubar Jadi Profesor Harus Santun Harus Apa Yang Ngomong Alus Teripada Alus Ngomong Bajingan Lebih baik Ngomong Kayak Saya Ini Ya Tapi Ngomong Ngapai Kadang Saya Agak Jengkel Juga Jadi Ya Maaf Keluar Kata Kata Yang Tidak Senonoh Ini Saya Katakan Tadi Radikalisme Itu Masih Menjadi Hantu Bernama Ini Akhirnya Apa Me Mengimbas Pada ASN Tadi Saya Sebut Sudah SKP 11 SKP 11 Artinya SKP Yang Dikeluarkan 11 Instansi 6 Kementerian Dan 5 Lembaga Masih Makanya Dalam Tara Kutip Benar Panjeningan Mengatakan Indonesia Darurat Radikalisme Padahal Panjeningan Berisongga Ibu Profesor Siti Zuhro Dari Libi Kalau Percaya Pada Penelitian Hasil Reset Dipercaya Dia Mengatakan Apa Akar Masalah Indonesia Itu Bukan Radikalisme Tetapi Ketimpangan Sosial Coba Jadi Bukan Radikalisme Radikal 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 Kalau Saya Radikal Jadi Siap Dipanggil Panggil Untuk Isi Bukan Panggil Untuk Kalau Di Koalition Saya Beberapa Kali Dipanggil Untuk Memberi Keterangan Ahli Dan Juga Sebagai Saksi Pernah Sebagai Pelapor Juga Jadi Apa Ini Tidak Menjadi Problem Utama Di Indonesia Bukan Radikalisme Akar Masalah Bukan Jadi Kalau Sampai Ini Menjadi Hantu Terus Dikulirkan Nah Malah Jadi Coba Kalau Tidak Percaya Bapak Silahkan Nyemakan Ke Anak Kamu Maling Kamu Kecu Terus Omongan Terus Kira-kira Jadi Maling Kecu Enggak Daripada Di Labeli Terus Sisan Jadi Ini Ada Psikologis Efek Ini Yang Bisa Jadi Malah Membuat Orang Radikal Dalam Pengertian Pioratif Kemudian Silahkan Lagi Diteliti Ini Peneliti Juga Namanya Beren Scott Peneliti Asia Tenggara Dan Karibia Asal Warga Negaranya Dari Belanda Dia Mempertanyakan Persoalan Definisi Radikalisme Yang Dipakai Pemerintah Nanti Panjaran Bisa Ngetik Beren Scott Tentang Radikalisme Ketemu Disitu Jadi Dia Mengkritik Juga Menggunakan Kata-kata Radikalisme Pemerintah Menggunakan Ini Tidak Pas Radikalisme Dibenturkan Dengan Penggunaan Setuju Tidak 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 Akhirnya Sekretaris WBB Juga Pernah Mengkritik Indonesia Anda Menggunakan Radikalisme Untuk Memerangi Orang Yang Berlawanan Dengan Anda Kipiye Nalari Itu Umpama Cara Jawanya Gitu Maksudnya Cara Jawanya Gitu Hasil-hasil Riset Yang jelas Itu Membuktikan Demikian Tapi kok Ini Kita Gak Tau Dari Praktek Itu Membuh Bicaranya Kayaknya Semua Lini Kepemerintahan Termasuk Saya Di sini Di Kementerian Dulu Kan Ristek Dikti Jadi Ristek Dikti Itu Termasuk Saya Termasuk Viral Viral Di dunia Perguruan Tinggi Itu Sopo Saya Ngerti Soteki Bahkan Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Mungkin Ngerti Gara-gara Jadi Bapak Radikal Tapi Radikal Saya Ramah Terdidik Dan Berakal Nah Dampaknya Tadi Sudah Sebagian Kecil Sudah Saya Sampaikan Ini Jadi Tuduhan Tuduhan Kepada Muslim Itu Teroris Tidak Bindeka Anti NKRI Rasis Makar Intolerans Penebar Kebencian Juga Muslim Pasti Salah Terus Ini real Kenyatanya Begini Kenapa Lentur Kabur Tergantung Lokalitas Jadi Kementerian Kementerian Agama Punya Surat Edaran Sendiri Nanti Ristek Dikti Atau Sekarang Pedankah Punya Ini Terutama ASN Sampai Ada SKB 11 Nyasar Lokal Lokal Tapi Tidak Pernah Jadikan Ini Sebagai Delik Yang Sifatnya Nasional Saya Pernahal Melis Di Facebook Ada Sembilan Sarat Kalau Menjadikan Radikalisme Sebagai Delik Kalau Anda Mau Nanti Tak Kirim Nanti Kirim Aja Ke WS Ada Sembilan Sarat Yang Mau Radikalisme Sebagai Tindak Pidana Ini Cara Harus Dibahas DPR Harus Menjadi Undang 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 Tentang RAN Undang Undang Tentang Anti Radikalisme Kan Selesai Bikin Lari Sana Tapi Saya Yakin Tidak Akan Karena Apa Karena Tadi Lentur Dan Obskur Jadi Ini Akan Bisa Menjadi Undang Undang Subversi Zaman Dahulu Jadi Ini Kalau Terorisme Jelas Tapi Kalau Radikalisme Obscur And Lentur Dan Ini Berbahaya Untuk Kehidupan Bermasyarakat Dan Berbangsa Kita Ya Waktunya Hampir Abis Tinggal Sedikit Jadi Narasi Narasi Yang Ini Saya Mengatakan Pak Mahfud Memang mengatakan Tidak Ada Islam Tidak Ada Tapi Dalam Realitas Masyarakat Saya Merasakan Ada Tiga Catatan Merah Disini Apa Ini Narasi Radikalisme Menjamurnya Penistahan Agama Dan Monsterisasi Islam Simbol Dan Ajaran Itu Real Awas Disi Ngerasa Soal Atasan Tidak Merasakan Tapi Realnya Di masyarakat Silahkan Tanya Kan Soal kita Jadi Takut Beragama Itu Takut Pemeluh Islam Takut Berprinsip Islam Takut Ya Takut Memang Sifat Kita Tapi Kalau penuh Dengan Ketakutan Ini Kira-kira Apa yang Akan Terjadi Untuk Umat Islam Sendiri Hancur Remok Lah Kok Mikir Kebangkitan Peradaban Mempertahankan Ajaran Yang ada Itu loh Tidak Mampu Jangankan Kok Mikir Kebangkitan Peradaban Islam Yang Tadi Sudah Disitir NIC Jadi Kita Akan Menjadi Lemah Dan Dilemahkan Karena Dikotomi Dua Hal Ini Antara Moderat Dan Radikal Saya Kita Harus Kembali Kepada Agama Persoalan Yang Kita Hadapi Ini Tidak Bisa Tuntas Kalau Kita Tidak Kembali Ke Persoalan Religion Ini Penelitian Orang Kafir Ini Maksudnya Jangan Dikira Ini Orang Islam Samuel 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 Mengakui Religion Is a Central Defining Characteristic Of Civilization Ini Di Bukunya Class Civilization Silahkan Baca Jadi Kita Tinggalkan Literasi Biar Tidak Mudah Mempersekusi Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Pencerahan Dari Beliau Profesor Setapi Bapaknya Radikal Baru Kita Tahu Tadi Beliau Ternyata Sudah 20 Tahun 24 Tahun Mengajar Pantasila Masih Kurang Pantasila Ternyata Mungkin Kurang Satu Tahun Untuk Mempersingkat Acara Berikutnya Adalah Penjelasan Tentang Hilafah Dan Jihad Oleh Ustadz Fuad Al-Hazini Bada beliau Kami Persilahkan